Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kawan-kawan guru semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja ya Pada video kali ini kami akan memberikan kabar baik Untuk tanggal 22 Maret 2022 Resmi dari BKN Kita akan lihat progres penetapan NDP 3K Di 2Kanrek Tentu saja informasi ini akan memberikan kabar baik Bagi Bapak Ibu Ikuti video ini sampai selanjutnya Sekali lagi kami mengajak bagi rekan-rekan yang baru mampir di channel ini Pastikan meninggalkan jejak dengan menekan tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasi Kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu sejak BKN memposting tanggal 18 Maret 2022 Belum ada progres tambahan yang banyak dari Kandrek masing-masing Terkait penetapan NDP 3K di wilayah Kandrek masing-masing Namun disini kami akan mengupdate 2 Kandrek yang baru saja memposting penambahan progres penetapan NDP 3K di wilayahnya Yang pertama adalah Kandrek 1 Yogyakarta Di sini Bapak Ibu datanya sudah kami rekap dalam bentuk yang lebih mudah Bapak Ibu lihat Kami besarkan lagi ya Nah ini Bapak Ibu Ya banyak keluhan dari rekan-rekan di wilayah Kandrek 1 Yogyakarta Terutama di wilayah DKI Maksud kami di wilayah DI ataupun daerah istimewa Yogyakarta Dan di daerah Jawa Tengah Bahwa progres penetapan di wilayah mereka sangat lambat Nah ini Bapak Ibu Kita lihat di Jogja sendiri Ternyata belum ada yang mencapai 100% ya Belum ada yang mencapai 100% Meskipun kita lihat postingan dari BK Pusat itu ada yang sudah 100% Kita juga kurang paham ini di mana selisihnya Nah disini kita lihat untuk daerah istimewa Yogyakarta sendiri Baru 94,35% ya Masih kurang 3 guru Kemudian di Bantul itu masih banyak Baru 29% Kemudian kompetensi leman juga baru 33% Lalu di Gunung Kidul baru 28,57% Lalu di Kulen Progo 66,76% agak lumayan Dan di kota Yogyakarta Ini ada 93,63% Barangkali ini juga digabung dengan tahap 2 Bapak Ibu Karena ada undangan juga di wilayah kota Yogyakarta Penyerahan SK untuk tahap 1 Kemudian kita lihat untuk yang daerah Jawa Tengah Nah disini persentase penyerahannya Bapak Ibu masih rendah Bahkan ada yang sama sekali juga 0 Yang ini di wilayah Kendal Jawa Tengah sendiri baru 21% Semarang 18% Karena jumlah di wilayah Jawa Tengah ini cukup banyak Hampir ribuan semua Seperti di Demak juga baru 41% Kemudian Gerobogan baru 5% Kabupaten Pekalongan baru 7% Kemudian Batang 41,84% Kabupaten Tegal 54% Kabupaten Brebes 45% Pati 22% Sedangkan Kudus Pemalang masih 0% Jepara Rembang 36,22% Untuk Kabupaten Dolora sudah 88% Namun di Kabupaten Banyumas ini sama sekali masih 0% Selanjutnya di Kabupaten Cilacap Alhamdulillah sudah 39,79% Lalu di Purbalingga baru 3% Untuk 4 wilayah lainnya Yakni Banjarnegara, Magelang, Temanggong, Wonosobo ini 0% Selanjutnya Purworejo 4% Kebumen kembali 0% Untuk Kabupaten Kelaten dan Boyolali sama-sama 11% Untuk Seragen masih 0% Lalu untuk wilayah Sukoharjo 53% Karanganyar 37% Wonogiri 28% Kota Semarang masih 0% Salatiga dari kemarin sudah 100% Pekalongan masih 0% Kemudian Tegal juga sudah 100% Kota Magelang 96% Yang ini kemarin penyerahan SK ya Bapak Ibu Dan Kota Surakarta 87,50% Ya progres secara umum masih sangat banyak Semoga informasi ini untuk kawan-kawan di wilayah Jawa Tengah dapat menjadi pencerahan Kemudian selanjutnya informasi kedua di Kandrek 11 ya Bapak Ibu Kandrek 11 Nah Kandrek 11 adalah wilayah Manado Nah ini Bapak Ibu jarang posting Ini baru saja diposting sekitar 20 jam yang lalu Alias tanggal 21 semalam Nah kita lihat disini penetapan tahap 1 dan 2 ya Untuk Provinsi Sulawesi Utara masih tersisa sangat banyak 570 dari 681 Kandang baru disetujui 111 dari 681 Kemudian Kabupaten Minahasa baru 68 dari 160 Bolang Mangundau 72 dari 149 Kepulauan Sangihe 76 dari 167 Minahasa Seratan sudah 100% Kepulauan Talaut belum disetujui sama sekali Minahasa Utara 44 dari 83 Bolang Mangundau Utara 24 dari 63 Kemudian Siau Tanguladang Biharo 6 dari 14 Mengundau Selatan 24 dari 80 Mengundau Timur 28 dari 51 Kemudian selanjutnya untuk Kota Manado Ini sudah disetujui semua nih Bapak Ibu Tinggal satu saja karena sedikit ya cuma 5 Kemudian Kota Bitu 44 dari 111 Kemudian Kota Tomohon 2 dari 8 Ini sedikit tapi masih lambat Provinsi Gorontalo 152 dari 326 Kabupaten Gorontalo 143 dari 588 Boa Lemo 146 dari 261 Untuk daerah Kabupaten Pahuwato 104 dari 172 Kemudian di Kabupaten Bone Bolongo Ini sama sekali belum ada yang disetujui Gorontalo Utara 176 dari 262 Kota Gorontalo sendiri 24 dari 49 Maluku Utara 4 dari 272 Kemudian selanjutnya Halmahera Barat 19 dari 63 Halmahera Tengah 7 dari 17 Kabupaten Sula 10 dari 30 Halmahera Selatan 55 dari 110 Halmahera Utara 35 dari 74 Halmahera Timur belum disetujui sama sekali Kemudian Pulau Tali Abu 23 dari 50 Serta Kota Tidori Kepulauan 15 dari 63 Kalau kita lihat secara umum Perkembangan penetapan NP3 card di wilayah Manado Juga masih sangat lambat Bapak Ibu Mudah-mudahan progres berikutnya akan semakin banyak Demikian Bapak Ibu Informasi 2 kandrik yang dapat kami sajikan pada video kali ini Mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi kita semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax